Halo, welcome back with me and the Lumba-lumba MBR di... Oke guys, jadi ini dia si Satria Lumba yang waktu itu gue bahas Akhirnya udah beres nih, rangkainya udah ke chat semua Baru, dan pake kode warna sasis sesuai sama standarnya guys Jadi ini silver, ini hitam, ini silver, ini hitam Ya pokoknya disamain semua kayak orinya Tapi ini motornya gak dibikin jadi New Supra X gitu lah Kayak waktu dulu, atau ini jadi kayak New Satria gitu, enggak Ini dibikin jadi total restore aja, bagus, tapi enggak full original Jadi tetep udah dimodif, hitungannya jadi kayak lo beli Satria baru, terus dimodif Nah ini konsepnya kesono deh, gue bingung jelasinnya Dibilang OIM plus, soalnya juga enggak sih Karena ini banyak part custom juga bakal dipasang guys Jadi apa aja yang udah kita pasang, pertama ini holder udah kepasang Cuma lagi dipeselin lagi holder baru, karena yang kiri gak ada Kalau yang baru ya kiri doang, yang kan kan kusam Jadi kita beliin dua-duanya Terus part customnya udah ada beberapa disana, gue jelasin dulu yang kepasang ya Terus ini rumah aki baru udah kepasang, cover sini udah kepasang semua Terus kabel-kabel bodi, kita udah pasangin juga ini kabel bodinya Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya mending gak dipasang Nanti kita lepas lagi, karena kayaknya mendingan beli kabel bodi set baru Karena yang ini udah banyak jumper-jumperannya deh Jumper-jumper boy deh pokoknya deh Sebenernya gak tau nih, kalau nantinya nyala sih mungkin gak diganti ya Kita nanti mau cobain tes nyala dulu, lagi nunggu beberapa part lagi Terus ini selang dua taknya baru, selang oli-nya Nah boxnya ini belum dapet, nanti mau diganti baru juga katanya Karena ini udah kuning banget Dan udah ada ya seperti tambalan di sensornya, takutnya nanti malah gak nyala Terus box ikring gitu udah dipasang Karburator udah dipasang juga, ini mesin juga udah naik Udah dibersihin semua mesin Shockbacker baru guys, ini shockbacker baru Padahal shockbacker lamanya sebenernya masih bagus Cuman emang si reboundnya udah gak bagus Jadi akhirnya kita lihat baru Terus ini swingarm udah kita cek juga silver Terus stepnya, kemarin gak ada stepnya Terus akhirnya orangnya bilang, kayaknya bagusan dibikin underbond deh Jadi ini pake step underbond, mungkin nanti step belakangnya kita dilepas Jadi ini motor buat single-single aja Walaupun yang punya nya udah nikah sih Cuman mungkin gak mau bawa istrinya pake ini Karena mau dibikin kenceng guys motornya gitu Terus Ya yang udah kepasang-pasang sebaru itu ya Kayak as roda apa sebaru udah pasang Yang perlu dicet udah dicet Tangki kita dicet hitam dari belakang Bodi juga udah dicet, nanti gue tunjukin ada disana Terus laan nanti mau diganti katanya Dan Barang-barang yang udah dibeliin Gue mau bahas dulu nih guys Tuh Oke pertama Karena Kita bahas Ini jadi pokoknya udah Gak sepuletan deh Kenal pot pake AHM original AHM tuh dari Malai ya Setau gue Ini AHM Jadi dia bentuknya emang masih kayak OIM Ini masih hitam Tapi Ini keren lah Keren banget ini buatan Malai Oke Dan ini circuit use only Jadi Untuk pertandingan rasmi sahaja Bukan untuk di jalan raya Amaran Nah itu bahasa Malai nya begitu guys Jadi Warning for racing course only not for highway Jadi Ini sih Ya kalo di Indo sih masih Dua tak gitu Kayak street legal lah temen Mungkin untuk standarisasi Malai nya Udah Udah buat di circuit doang Jadi ini kenal pot seharusnya sih bikin kenceng banget Karena setau gue Kenal pot Di motor dua tak tuh Paling ngaruh guys Entah dari Si tabung ininya Si lehernya Ada yang bilang kobra Nah Ini harusnya sih Bikin motornya kenceng Dan look nya masih original guys Karena pelek pun ini Masih dibalikin malah ke jari-jari Kayak standarnya Dan Ini gak mau dibikin di sprek Belakangnya dibikin romol Jadi bener-bener kayak original nya aja Dan si Jari-jarinya doang di cat hitam Jadi mungkin emang pada zamannya Bagus ya Udah jadi hitam ya Kalo gue sih prefer tetep krum Cuman Ya kalo dilihat-lihat Kalo krum ini motor jadi standar banget sih Nemenin ini lah Nemenin tabung jadi Dihitamin nanti peleknya Peleknya ada di belakang juga Lagi dicet Terus di sprek dia pake PSM Pake PSM yang Ini berapa mm nih Pokoknya paling gede deh Maling gede buat Satria Bentar Bentar Kita belum buka juga sih plastiknya Bentar Intip-intip Biasanya ada tulisannya guys Ini gak ada Gue sedih Nah ini berapa mm Aku gak tau Commentnya dibawah Nanti gue gak tau Kayaknya kalo gak salah 345 deh ini ya Atau berapa Nanti kalo udah fix Pas lagi nextnya Pas udah kerakit Gue jelasin juga Terus ini Handle coupling udah rusak Jadi gak bakal dipasang Ini under tailnya juga udah kacau nih Lagi kita pasenin baru Terus Headlamp dia udah beli baru guys SGP ya Suzuki Genuine Part Ini lampu udah baru Lampu depan Terus ini cover tengah juga kita lagi beliin baru Yang ini udah jelek Terus Sand samping SGP juga Original semua Sand samping depan Terus ini ada Oh iya kunci kontak udah diganti baru Original SGP juga Terus Lagi sih Nah ini Nanti motornya pake gas spontan Dari Daytona Jadi biar langsung sekontak Uh weh gitu Kalo di gas jadi gak yang Pepepepepepepep Jadi Tambakan dua taknya itu langsung menendang lah pokonya guys Sekalian hand gripnya juga Karena hand gripnya udah jelek Kemaren sekalian dibeliin yang gini Jadi dia udah pake tang sama hand grip kiri Dan dia pake Daytona Gitu Terus Kemaren packing set juga udah kita ganti Dan ini Baut-baut bodi kita pake original Suzuki ya Pertama, jadi biar looknya itu tidak yang asal baut doang Pertama ini nih, ini buat di sparkboard belakang Kayak mata kucing gitu, sudah dibeliin juga SGP guys Ini baut as roda, jadi sudah sesuai pabrik epoknya nanti Terus baut sparkboard belakang, walaupun tidak kelihatan tetap diganti baru Terus ada juga baut cover body belakang Karena baut tessatria emang beda-beda banget guys Baut sparkboard depan, beda lagi Baut sirip kanan kiri, beda lagi guys bautnya Terus ada juga, ini baut disc brake ya Cuma pakai 4 doang nanti, karena belakangnya teromol Terus ini baut batok depan dan belakang Jadi baut batoknya seperti ini bentuknya guys Dia beda banget, tidak seperti baut-baut biasa Ini baut cover shock depan Jadi di sparkboard sampingnya ada cover lagi buat nutupin shocknya Itu ada baut khususnya juga Terus ini baut sparkboard belakang lagi guys Ada lagi baut sparkboard belakangnya Terus Ini yang terakhir baut sayap kanan kiri Dan ada gantungan buat bawa belanjaan ya guys Jadi motornya bisa dipakai belanja, oke Jadi ini baut-bautnya sudah diberikan semua yang kelihatan Dan yang tidak kelihatannya Kalau baut mesin kemarin ada salah juga Bikirnya sudah satu set Bautnya belum sama mesin Jadi mesinnya juga kita lagi orderin lagi biar baru Dan tutup oli ini juga sudah baru nih Kalau si cover mesinnya itu Si kanan kirinya itu sudah kita cap Capnya juga sesuai sama pabrikannya guys Jadi ini motornya pokoknya dibikin Kayak lu beli Satria baru Langsung dimodif Jadi keluar dealer Langsung dimodif Dengan barang-barang bolt-on yang ada biasa di toko-toko Walaupun memang sekarang sudah lumayan susah ya Barang-barang buat Satria Lumba Dan harga-harga part SGP-nya guys Gue kaget banget Mahal banget SGP setelah gue lihat Daripada bandingin Ninja ya Waktu itu Kawasaki gitu ya Lebih mahal SGP ya Padahal ini Satria gitu Dibandingin sama nge-restore Ninja Jatuh-jatuhnya bisa mirip-mirip Ya Ninja mahalnya karena partnya banyak Kalau ini partnya mahal-mahal Speedometer aja bisa sampai 2 juta waktu itu guys Kalau asli SGP Untungnya udah banyak Kayak part-part dari merk-merk Produsen baru Yang udah ngebikin ini Dan dia retrofit juga hitungannya Jadi Kayak original cemen Tetep buat kalian purist-purist 2 tak Kalau beli ini Gila gue salut Karena ini mahal banget Dan ini salah satu orang gila juga nih yang punya Kalau kalian tau Yang punya Toyota Wish Punya Toyota Carola Udah nge-cert disini Emang orangnya purist dan rapi banget Gokil banget orangnya Dan ini motornya udah jogrok lama di gudang Terus akhirnya mau dikembalikan nyawanya Dan Ya untuk buildnya gak main-main Semuanya diganti baru Jadi Gue gak sabar sih Ini masih nunggu part Dan orangnya Kemarin gue bilang ada part-part yang kurang Akhirnya dia mau nyariin sendiri dulu Karena dia takutnya dapetnya replika Demonya original Jadi dia emang butuh waktu Buat Nyari barangnya Cuman intinya Gak boleh ada barang replika di motor ini guys Jadi Semua asli Ini PSM asli ASM asli Apa? AHM asli ASM asli PSM asli Terus Ini Daytona Gak spontan juga asli Kunci kontak aja asli Terus Spray meter lagi dibeliin juga yang asli Ini semua asli nih Sampai Aduh Kayak begini kan Bisa lah ya Ditiru gitu ya Cuman tetep Ada lempar susu nyikinya guys Jadi Gak main-main Sticker kemarin juga asli Dan bodi-bodinya juga Udah kita cat Tinggal nunggu sayap belakang doang Belum dateng Ini Ya manji Begini Intinya Belum dipasang semua nih Masih ada part-part yang belum dipasang Kemarin Dan batok ini baru Kemarin batok baru Handle kita udah cat semua Pokoknya Sampai ini nih Standar tengah kita udah cat Jadi udah Ready To build Tinggal nunggu bareng-bareng Di dalamnya yang belum dateng Jadi Kalau udah dateng Langsung kita hajar Kita rakit guys Kalau stickernya udah dipasang Dan udah ditanam Di dalam clear Gitu Oke guys Nanti Kita Sudah jadi Seperti biasa Kita bakal Refill dan Detailing Di ruangan ini Jadi Itu step terakhir Kita lanjut menunggu bareng Tungguin aja guys Oke Jadi buat yang kepo-kepo Langsung aja ke EarthMotoCleanse Buat yang Kalian lihat Gimana sih asiknya Ngebangun-bangun di kita nih Pokoknya Kita masih banyak project motor juga Disini Ini yang masih menunggu barang Dan Ya sebenernya sih Nggak nunggu doang sih emang Belum dirakit juga Karena Ini kerjaan di bengkel lagi gokil guys Ini aja Kita lagi mau ngeluarin 2 mobil hari ini Dan Update E36 Bentar lagi bakal kelar E36 nya Si risky tuh Tinggal pasang-pasang dikit lagi Mobilnya kelar Ready to drift Langsung kita Reveal lagi buat kalian Oke Jadi jangan lupa juga 7 instagram kita Linknya ada disini Jangan lupa juga 50k subscriber Gue udah siap banget buat Potong-potong my baby Jadi Bikin kita semangat terus Bantu Bantuan kalian cuma cukup subscribe Dan like Itu gratis guys Jadi Bikin kita lebih pede Buat bikin video Dan Effort kita terbayar lah Dengan kalian subscribe gitu guys Oke Jadi mungkin Today topic begini dulu Sorry banget gue banyak macot Thank you for watching And be the best on earth See you guys Bye